Alhamdulillah, kalau bicara dosa masa lalu, anak muda, tadi kita sudah sampaikan ketika dia punya harta, punya waktu luang, yaudahlah, seharinya ke yang tidak benar, ketika tidak ada bimbingan agama di sana. Tapi bagaimana cara dia bertobat? Ada beberapa persyaratan tobat. Yang pertama adalah menyesali perbuatan itu. Dia tidak bangga sama dosa yang pernah dia lakukan. Kalau tadi pernahnya mengatakan malu, insya Allah malu itu mewakili penyesalan dia. Yang kedua meninggalkan perbuatan itu. Tidak lagi dia lakukan. Ada orang menyesal tapi mengatakan, ya tapi gimana Pak Ustadz ya? Berarti engkau belum bertobat, engkau harus meninggalkan perbuatan tersebut. Konsekuensi ini anak muda meninggalkan perbuatan dosa itu meninggalkan tempat-tempat dosa. Karena kadangkala dia bertobat, dia menyesalin, tapi dia masih berada di tempat-tempat kemaksiatan tersebut. Bekerja di tempat itu kadangkala, berinteraksi dengan kemaksiatan di sana, dia akan balik berbuat dosa. Sebagaimana kadangkala ada seorang yang telah membunuh, seratus nyawa dia bunuh, ketika dia hendak bertobat, dikatakan kepada diri dia ini, enggak ada yang menghalangi engkau dari bertobat kepada Allah SWT. Tapi yang jadi masalah, engkau tinggal di kampung yang buruk. Enggak benar kampungmu. Maka diperintahkan untuk hijrah. Kalau dia tetap berkumpul sama kawan-kawannya, bersama miliunya, lingkungannya, komunitasnya, balik lagi dia. Maka diperintahkan untuk hijrah, meninggalkan kampung. Dan dia mati dalam kondisi belum berbuat soleh. Karena dia mati dalam perjalanan menuju kampung baik tadi. Maka konsekuensi yang engkau tinggalkan. Tempat-tempat kemaksiatan, kawan-kawanmu yang membuat engkau berbuat dosa lagi. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulanginya. Karena manusia, dia tetap manusia. Kadangkala imannya lagi turun. Kemudian dia melakukan dosa itu segera kembali kepada Allah SWT. Tapi yang jelas niat untuk tidak mengulanginya. Ada syarat yang keempat. Apabila berkaitan dengan hak-hak orang yang engkau ambil. Engkau harus balikin. Engkau harus minta dihalalkan. Tadi kita bicara ada harta haram. Ketika itu milik orang yang engkau ambil. Maka engkau harus balikin ke orang tersebut. Minta dihalalkan. Atau engkau menyakitin orang. Mencaci maki dia. Memukul dia. Maka untuk menyempurnakan tobatmu, engkau harus minta maaf sama dia. Minta dihalalkan. Engkau balikin. Engkau pernah ngambil uang dia. Mungkin ada kawan-kawan anak-anak muda yang jadi preman di sekolahannya. Yang suka palak sana, palak sini. Engkau harus balikin itu uang haram. Kau balikin kepada mereka. Kau minta maaf sama mereka. Maka itu untuk menjumpurnakan tobatmu kepada Allah SWT.